Taliban merupakan gerakan nasionalis Islam Deo Bandi pendukung Pastun atau etnis yang populasinya berada di daerah timur dan selatan Afganistan di provinsi perbatasan barat laut dan Balochistan yang merupakan provinsi dari Pakistan yang secara efektif mengusai hampir seluruh wilayah Afganistan sejak tahun 1996-2001 Pendiri Taliban antara lain adalah Abdul Ghani Badarar, Akhtar Mansur, Haibatullah Akhulzada, dan Muhammad Rasul Para anggota menyebutkan organisasinya secara resmi sebagai Keamirat Islam Afganistan Beberapa negara dan organisasi internasional mencap gerakan ini sebagai organi terorisme Kelompok Taliban dibentuk pada September tahun 1994 yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Pakistan Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan kelompok ini karena kejahatannya terhadap warga negara Iran dan Afganistan Taliban melakukan berbagai aksi pelanggaran HAM di Afganistan Kelompok ini mendapat pengakuan diplomatik hanya dari tiga negara yaitu Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi serta pemerintah Republik Ceknya yang tidak diakui dunia Anggota paling berpengaruh dari Taliban adalah Mullah Muhammad Omar Kerakan ini terutama berasal dari Pastun di Afganistan serta provinsi Kiberpatungnya di Pakistan dan juga mencakup banyak sukarelawan dari Arab, Aurasia, serta Asia Selatan Pemerintahan Taliban digulingkan oleh Amerika Serikat karena dituduh melindungi pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden yang juga dijatuhi Washington mendalangi serangan terhadap Menara Kembar WTC New York pada tanggal 11 September tahun 2001 bekerjasama dengan kubu aliansi utara Invasi Amerika dimulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2001 secara mengejutkan sehingga pihak Taliban langsung keluar dari ibu kota Kabul, Afganistan sehingga pihak Amerika relatif cepat dan mudah menguasainya Sejak 2001, pasukan Amerika dan negara sekutu yang lain seperti Britania Raya dan Jerman mulai menuduki Afganistan untuk menumpas Taliban dan membantu menjaga keamanan negara Pada Mei 2021, pasukan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya mulai menarik diri dari Afganistan secara bertahap Karena peristua penarikan pasukan tersebut, Taliban kembali memberontak terhadap pemerintah Afganistan Pemberontakan ini mengakibatkan ratusan hingga ribuan penduduk Afganistan harus mengungsi ke ibu kota Kabul Beberapa di antaranya ada yang melarikan diri ke luar negeri khususnya ke Iran, Turki dan negara-negara Eropa Terkait dengan pemberontakan tersebut, Presiden Joe Biden kembali mengarahkan sekitar 3.000 personil tentara Amerika untuk bekerjasama dengan militer Afganistan dalam melawan Taliban Pasukan cadangan juga disiagakan di negara-negara terdekat seperti Kuwait, Arab Saudi dan Qatar Pada 13 Agustus tahun 2021, Taliban telah menguasai 10 wilayah Afganistan dalam kurun waktu 6 hari Kota-kota utama seperti Kandahar, Herat dan Jalalabad telah jatuh ke tangan Taliban Pada tanggal 15 Agustus tahun 2001, pihak Taliban telah mengepung wilayah Kabul dan bernegosiasi dengan pemerintah Afganistan terkait penyerahan kekuasaan secara damai Akibat pengepungan tersebut, Presiden Afsraf Ghani dan beberapa diplomat AS di Afganistan segera dievakuasi dan meninggalkan Afganistan